Anda kembali menyaksikan apakata dunia pemirsa pejabat berpengalaman Diego Molano ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Baru Kolombia. Ia akan menghadapi tantangan termasuk memulai kembali fumigasi tanaman koka dari udara dan meningkatkan keamanan. Molano, 50 tahun yang terakhir bekerja sebagai Direktur Departemen Administrasi Duk, menggantikan Carlos Holmes Trujillo yang meninggal bulan lalu akibat virus pneumonia terkait COVID-19. Tantangan pertama yang menantinya adalah memulai kembali penyemprotan tanaman koka dari udara, bahan utama kokain dengan herbicida glisofat. Produksi koka dan kokain adalah sumber pendanaan bagi kelompok bersenjata ilegal yang menurut pemerintah sebagian besar bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia di negara Andes tersebut. Molano akan mengkoordinasikan operasi militer dan polisi nasional melawan kelompok kiri gerilya tentara pembebasan nasional pembangkang dari pemberontak pasukan bersenjata revolusioner Kolombia Farge yang didemobilisasi, menolak kesepakatan damai 2016, dan geng kriminal seperti Klandel Golfo. Dia juga akan ditugaskan untuk memimpin Perang Kolombia melawan penambangan ilegal dan meningkatkan keamanan di kota-kota. Negara Amerika Selatan yang dianggap sebagai penghasil kokain terbesar tidur, menghentikan penyemprotan tanaman koka dari udara pada tahun 2015 setelah Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan glisofat dapat menyebabkan kanker dan merusak lingkungan. Pemerintah Duk harus memenuhi berbagai persyaratan kesehatan dan lingkungan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk memulai kembali kampanye penyemprotan udara. Dari Bogota, Kolombia, Kontributor Nusantara TV melaporkan.